Video pernyataan kontroversial politikus Arteri Dahlan dalam sebuah rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI yang meminta Jaksa Agung mencopot salah seorang kajati karena menggunakan bahasa Sunda dalam memimpin rapat, mengundang kekecewaan dari berbagai publik. Terbaru, Ketua Umum Pengurus Besar Paguyuban Pasundan, Prof. Didi Turmuji menegur keras dan menuntut agar anggota DPR RI tersebut untuk meminta maaf secara terbuka dan mengklarifikasi pernyataan tersebut. Apa yang dikatakan Arteri Dahlan dalam rapat dengar pendapat di Komisi 3 DPR RI sungguh menyinggung dan melukai kami sebagai masyarakat Sunda. Oleh karena kami, Paguyuban Pasundan ingin agar Pak Arteri Dahlan segera minta maaf kepada masyarakat Sunda secara terbuka. Untuk menghindari polemik yang lebih besar, ujarnya melalui siaran pers yang diterima tribun jabat.id pada Rabu 19 Januari 2022. Menurut Prof. Didi, pihaknya juga menyesalkan pernyataan sensitif yang terlontarkan dari seorang anggota DPR RI yang memang dipilih oleh rakyat dalam forum terbuka dan disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan itu sudah dianggap suatu ucapan rasisme. Padahal seharusnya, sebagai seorang politisi Arteri seharusnya, memiliki jiwa patriot dan nasionalisme yang besar, serta paham sejarah perjuangan bangsanya, untuk mampu menghormati kebinekaan dari setiap keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia, termasuk di dalamnya suku Sunda. Bukankah bendera dan bahasa sudah diatur dalam UUD? Yang di dalamnya juga mencantumkan bahasa daerah itu dilindungi dan dihormati, maka jika negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional, jadi apakah pantas seorang anggota DPR mengemukakan hal yang bertentangan dengan UUD ucapnya? Meski demikian, Profesor Didi yakin jika Arteri Dahlan mau meminta maaf secara langsung kepada seluruh masyarakat Sunda atas kekeliruannya itu. Masyarakat Sunda akan memaafkannya, karena sejatinya orang Sunda itu memiliki sifat siliasi, siliasa, siliasuh. Kami, Pak Guyuban Pasundan, tidak ingin peristiwa ini dapat memecah belah persatuan dan kesatuan Indonesia. Sebagai orang Sunda, kami akan tetap menjaga NKRI secara utuh dengan persatuan. Kesatuan dan selalu menghargai toleransi, katanya. Kesatuan dan selalu menghargai toleransi, katanya.